Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan nomor panjang dimurahkan rizkinya dari segala haram penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai mata batin karena banyak sekali rekan-rekan saya pemahar saya dimanapun anda berada yang masih kurang paham mengenai tata cara-tata cara membuka mata batin disini saya akan jelaskan nanti untuk berikut pemahar dari minyak pembuka mata batin dari saya nanti akan saya coba jelaskan secara detail bagaimana tata cara-tata cara ketika ingin mengasah ataupun mata batin kita lebih pekap itu bagaimana jadi pertama-tama kita harus bisa kalau ingin mata batin kita terbuka yang pertama-tama kita harus bisa ikhlas hindari yang namanya sifat iri dengki sifat takabur, sifat sombong hindari itu lima waktunya wajib dijalankan karena kita sebagai umat muslim jadi pemirsa mata batin itu adalah sebuah mata batin dan perasa yang nantinya akan dijadikan satu yang berfungsi untuk merasakan kehadiran gaib merasakan virasat penerawangan jadi faktor yang harus kita ketahui biar mata batin kita pekap dan terbuka itu adalah yang pertama kita jauhi yang namanya sifat iri dengki dan sombong dan takabur lima waktunya wajib dijalankan baik sholat malamnya terus yang kedua yakin yakin ke diri kita yakin karena Allah sudah sering sekali saya jabarkan belajar ilmu apapun itu harus didasari dari keyakinan kemantapan jika kita sudah yakin insya Allah baik pemirsa disini saya akan coba bahas mengenai minyak pembuka mata batin ini reaksinya bagaimana cara penggunaannya bagaimana jadi cara penggunaan minyak ya minyak membuka mata batin ataupun minyak apa terserah yang disini seumumnya ini minyak yang khusus untuk membuka mata batin ataupun untuk mempekakan mata batin kita tata cara pakainya bagaimana tata cara pakainya ini nanti minyak ini kita oleskan dikening disini dikening ya setelah menjalankan sholat hajat dua rakat nanti bertawasul bertawasul ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad salallahu alaihi wasalam beserta keempat sahabatnya bertawasul ditujukan kepada para malaikat para wali para seh diri kita dan bapak ibu kita ya nah sehabis itu kita oleskan minyak ini kening disini setelah dioleskan nanti baru kita melakukan meditasi dengan memiritkan amalan ya kalau panjangan mempunyai amalan tersendiri gunakanlah amalan tersebut tapi kalau untuk pemahar minyak dari saya itu amalannya pakai sabdo dadi ya jadi ketika minyak ini nanti sudah dioles dikening nanti kita memiritkan amalannya untuk amalannya adalah bismillah rohman rohkim rojolamat rojosa peti wujud wujud saujarku itu amalannya diwirit tanpa bilangan tanpa hitungan dalam hati ya yang diperlukan dalam tata cara membuka mata patin ataupun mempekatkan mata patin kita ya kita harus percaya satu yang kedua kita pasrah ya kita fokus ya seperti yang saya ajarkan kemarin kemarin kita harus bisa pasrah pasrah hati dan pikiran kita ya karena pasrah hati dan pikiran ini sangat penting pasrah hati ya kita tidak ada paksaan semata-mata karena Allah pasrah pikiran kita pasrah sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada keniatan ingin menguasai ataupun ingin menguji ya karena pemerintah orang yang terbuka mata patinnya itu justru orang yang lebih takut sama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berilmu tinggi itu adalah orang yang menjalankan ibadah lima waktunya tepung bukan berarti orang yang berilmu tinggi itu orang yang arogan itu tidak orang yang berilmu itu justru orang yang lebih takut sama Allah jadi ketika panjenengan membuka mata patin sudah menggunakan media apapun itu tetapi belum ada reaksi belum ada efek itu kesalahannya bukan ada di media kesalahannya ada di dalam diri panjenengan dan mayoritas kebanyakan gagalnya dari seseorang tersebut ketika membuka mata patin tidak terbuka ataupun tidak bisa merasakan sensasi apapun itu kesalahannya ada di dalam diri orang tersebut biasanya kurang yakin kurang fokus ya biasanya seperti itu ketika meditasi pikirannya masih kemana-mana mikirkan utang pekerjaan masalah rumah tangga itu yang namanya belum bisa fokus ya sedangkan mempelajari ilmu itu kita harus bisa tiga tahap pasrah tubuh pasrah hati pasrah pikiran ini tiga jadi kalau memang panzenengan ingin merasakan ataupun penasaran dengan adanya makhluk gaib ataupun penasaran biar mata patinnya sensitif kebuka ya seperti itu tadi harus fokus ya jangan ngegelambiar ketika meditasi buat orang yang sudah mempunyai amalannya tersendiri gunakanlah amalannya ketika menjalankan meditasi tapi kalau dari saya mungkin dari pemahar minyaknya gunakanlah amalan tersebut ya Bismillah Rahman Rahim Grojo Lamat Grojo Saketi Wujud Wujud Saujarku itulah amalannya ketika kita ingin membekahkan kepatinan kita ataupun mata patin kita ya diwiri dalam hati ketika kita meditasi ikhlas pasrah ya fokus disitu kalau kita kurang fokus maka tidak ada reaksi apapun ya kalau kurang fokus tidak ada reaksi apapun itulah salah satu pemicu gagalnya mata patin kita terbuka jadi seperti itu pemirsa jadi kesalahannya bukan ada di media tetapi ada di dalam diri kita ataupun diri panjelengan itu saja mungkin di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa berguna menambah pengetahuan untuk kita semua saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang membuat channel lembamit mudur wabilahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati